Halo semua, welcome back to my channel Kali ini aku mau berbagi resep Bikin bakpao pandan Yang menul-menul kayak gini Meski ditekan bisa kembali Dan kalau di kupas Bisa membentuk kulit kayak gini Dan tentunya Di dalamnya juga coklat lumer Cara buatnya juga cukup mudah Cocok banget Untuk ide jualan Yuk langsung kita bikin Oke pertama siapkan mangkok Lalu masukkan air hangat 150 ml Kemudian tambahkan Gula pasir sebanyak 3 sendok makan Kemudian Diaduk hingga Gulanya bisa larut Airnya jangan terlalu panas Karena nanti mau dikasih ragi Takutnya nanti raginya Bisa mati Kalau gulanya sudah larut Bisa ditambahkan ragi instan 1 sendok teh Kali ini aku pakai Merek Vermipan Kemudian bisa diaduk Hingga tercampur rata Lalu ditutup kain Atau bisa pakai Plastik wrap Dan diamkan Selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Bisa dibuka Dan diaduk kembali Kemudian Bisa ditambahkan Baking powder 1 sendok teh 1 sendok teh Kemudian Tambahkan juga Pasta pandan Kurang lebih 1 sendok teh Kemudian diaduk Biar tercampur rata Terlebih dahulu Kemudian Baru bisa ditambahkan Tepung terigu Sebanyak 250 gram Kemudian Bisa diaduk kembali Bisa pakai Tangan langsung Nah Seperti ini Aku pakai Sepatula Terlebih dahulu Kemudian Kalau sudah Mulai menyatu Baru aku Gunakan Pakai tangan Karena Bakalan susah Kalau pakai Sepatula Terus Kalian juga Bisa pakai Mixer Kalau ada Mixer Ini Emang Teksturnya Agak lengket Tapi Tidak Apa Ini Nanti Bisa Terbentuk Kalau Semuanya Sudah Tercampur Rata Kalau Sudah Tercampur Rata Bisa ditambahkan Minyak goreng 2 sendok makan Dan garam Setengah sendok teh Baru Bisa dipindahkan Ke papan gelas Kayak gini Mohon maaf Untuk minyak Dan garam Tidak Kerekot Karena Tiba-tiba HPnya Tidak bisa Kerekot Ini Bisa Diuleni Terus Hingga Adonannya Kalis Meskipun Tidak terlalu Kalis Tidak apa-apa Karena Nanti Bakalan Kita Resting Selanjutnya Ini Aku bagi Adonannya Satunya Aku Timbang 50 gram Kemudian Dironding Seperti ini Biar Dia Membentuk Bulatan Yang Lebih Mulus Bagian bawahnya Juga bisa Dirapikan Kayak gini Kemudian Ini Bisa Dilanjutkan Sampai Semua Adonannya Habis Setelah Semua Adonan Sudah Selesai Dironding Baru Didiamkan Atau Di Resting Selama 30 Menit Ketika Meresting Atau Mendiamkan Pastikan Ditutup Kain Agar Adonan Tidak Kering Dan Setelah 30 Menit Adonannya Bisa Elastis Seperti Ini Kemudian Bisa Dilipat Batang Batang Yang Sudah Dipotong Potong Kemudian Dilipatkan Kembali Ketengah Adonannya Kemudian Dirapikan Dan Pastikan Coklatnya Tidak Ada Yang Keluar Atau Tidak Ada Yang Bocor Ya Harus Benar-benar Rapat Agar Nanti Dikukus Bisa Tetap Mulus Nah Jadinya Seperti Ini Kemudian Letakkan Pada Paper Atau Baking Paper Dan Ini Aku Resting Lagi Selama 15 Menit Sambil Menunggu Kukusannya Siap Nah Ini Kukusannya Siap Kemudian Aku Masukkan Bakpaunya Tadi Menaruhnya Jangan Terlalu Dekat Ya Karena Ini Bakpaunya Bakalan Mengembang Nanti Takutnya Akan Lengket Satu Sama Lain Nah Kalau Sudah Seperti Ini Ditutup Dan Dikukus Selama Kurang Lebih 10 Menit Setelah 10 Menit Matikan Kompor Dan Jangan Langsung Dibuka Bisa Didiamkan Terlebih Dahulu Baru Dibuka Perlahan Lahan Jangan Langsung Dibuka Blek Ya Dibuka Perlahan Dulu Didiamkan Terlebih Dahulu Baru Kemudian Bisa Dibuka Tujuannya Agar Setelah Dibuka Kukusannya Kulitnya Kulitnya Itu Tidak Keriput Tetap Mulus Seperti Ini Dan Bisa Dilihat Ini Tetap Mulus Kulitnya Dan Jadinya Seperti Ini Ini Bak Baunya Jadi Kurang Lebih 9 Sampai 10 Pijis Tapi Ini Karena Adonannya Sebagian Dikreasikan Untuk Anakku Jadi Yang Kerekot Cuman Ini Aja Nah Bisa Dilihat Ini Ditekan Pun Tetap Kembali Kesemula Tidak Kan Dia Langsung Mengendul Langsung Kembali Ke Bentuk Semula Dan Kita Tes Untuk Kulitnya Nah Katanya Itu Bapau Yang Bagus Itu Kalau Dikul Pas Kayak Gini Dia Ada Kulitnya Yang Bisa Dikupas Dan Ini Bisa Dikupas Berarti Teknik Membuatnya Ini Sudah Benar Dan Berhasil Nah Kemudian Coba Ayo Kita Lihat Isinya Seperti Apa Isinya Itu Melted Ayo Coba Kita Belah Dan Dalamnya Itu Coklatnya Bisa Melelah Lumer Seperti Ini Dan Gulrit Atau Roti Bakpaunya Juga Lembut Sekali Oke Sekian Dulu Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Dan See you Next Video Bye Bye Bye